Kik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kelembang tersebut dikenal dengan kelembang ekonomi pertanian Revolusi industri yang berkembangkan permasinan bahwa bebak baru bagi para penunian Industri manufaktur penunculan dan kecilan produk secara masyarakat Produk dari industri masyarakat ini akan menjadi motor penggerak utama ekonomi Kelembang ini disitu sebagai kelembang ekonomi industri Kelembang berikutnya muncul sebagai akibat dari inovasi di bidang teknologi informasi Kelembang ketika ini disitu sebagai kelembang ekonomi informasi Sarana dan sumber daya fisik menjadi keterbatasan Yaitu dengan perkasan kreatif dapat memberikan solusi untuk keterbatasan yang ada Kelembang dengan ide kreatif sebagai penggeraknya disitu sebagai kelembang ekonomi kreatif Nah pada kelompok ekonomi kreatif ini, industri kreatif lah yang menjadi penggerak utamanya Nah apa salahnya sih industri kreatif itu? Industri yang termasuk ke dalam industri kreatif di kelompokkan dalam 14 subsektor Yakni arsitektur, desain, fashion, kerajinan, penerbitan dan percetakan, televisi dan radio, musik, film, video dan fotografi, berikanan, layanan komputer dan perantin emak, pasar dan barang seni, sinip, tunjukan, riset dan perni, Pengembangan, serta permainan interaktif Kewirausahaan produk kerajinan, hukum ekonomi dasar menjelaskan hubungan antara ketersediaan barang di pasar dan permintaan pembeli Titik temu antara permintaan dan pengadaan adalah penetapan harga jual produk Ketersediaan barang yang melebihi permintaan pembeli akan menurunkan harga barang Sebaliknya, ketersediaan barang yang lebih rendah daripada permintaan pembeli dapat menyebabkan harga barang menjadi tinggi Produk kerajinan memanfaatkan keterampilan tangan Proses pengerjaan produk kerajinan membutuhkan waktu yang lama sehingga industri kerajinan hanya dapat menghasilkan jumlah barang yang terbatas dalam rentan waktu tertentu Berbeda dengan industri manufaktur yang mampu menghasilkan barang dalam jumlah besar dalam waktu yang tingkat Peluang kerajinan untuk menjadi produk dengan harga jual yang tinggi harus dipastikan dengan melakukan riset pasar terhadap minat dan selera pembeli Hasil riset pasar akan mendasari proses perancangan produk kerajinan yang inovatif Pancangan produk terwujud melalui kegiatan wira usaha dengan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wira usaha dikenal dengan sebutan 6M Yang disebut dengan 6M adalah Man, manusia, adalah personel atau orang-orang yang terlibat dalam wira usaha tersebut Yang kedua, money, dapat dipahami sebagai dana yang menjadi model usaha perputaran uang melalui pengeluaran dan pemasukan yang terjadi dalam usaha tersebut Material, mesin, dan metode terkait langsung dengan proses produksi yang terjadi dalam usaha tersebut Market adalah pasar sasaran dari suatu produk yang dihasilkan oleh suatu usaha Pengetahuan tentang pasar sasaran menjadi salah satu kunci penting untuk keberhasilan suatu usaha Produk kerajinan hiasan beribah liga yang pertama dari jenis-jenis produk hiasan Jenis-jenis produk hiasan dapat kita jumpai di nilai ruang sekitar Dilihat dari penempatannya, jenis-jenis produk hiasan dibagi menjadi tiga Yaitu interior, eksterior, dan perhiasan Untuk penempatan interior, ialah produk hiasan yang berada di dalam rumah Atau hiasan yang berada di dalam rumah Seperti bungkai, pas bunga, dan lain sebagainya Dan untuk produk hiasan eksterior, ialah hiasan yang berada di luar rumah Seperti taman, pagar, dan lain sebagainya Dan untuk perhiasan, ialah produk hiasan yang dipakai atau dikenakan oleh manusia Ataupun perhiasan yang berada di kendaraan Yang bagian kedua, yaitu produk hiasan dan nilai estetis Produk hiasan adalah produk yang memiliki fungsi hias Beberapa produk hiasan hanya berfungsi sebagai elemen visual Yang memperindah suatu dan tampilan suatu produk Beberapa produk hiasan lainnya disamping memiliki fungsi hias Juga memiliki fungsi pakai Nilai estetika adalah nilai keindahan yang terdapat pada suatu produk Produk dapat disebut sebagai hiasan apabila memiliki nilai estetika atau nilai keindahan Keindahan dapat dihasilkan dari pengolahan material Untuk menghasilkan bentuk, warna, dan tekstur yang indah Setiap bahan memiliki peluang diolah menjadi produk hiasan Termasuk bahan limbah Teknik produksi kerajinan hiasan berbahan limbah Secara umum, tahapan produksi terbagi atas pengolahan bahan atau pembahanan Pembentukan, perakitan, dan finishing Berikut bagian tahapan produksi Tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan baku agar siap untuk diproduksi Pada limbah berbahan alami, pada tahap pembahanan sangatlah penting dilakukan Agar produk yang dihasilkan lebih awet Serta tidak mudah rusak karena faktor cuaca dan mikroorganisme Tahapan proses pembahanan dilanjutkan dengan proses pembentukan Proses pembentukan tergantung dari jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk yang akan dibuat Secara umum, material padat dapat dibagi menjadi dua Yang pertama, material solid Contohnya adalah logam, kaca, plastik, ataupun kayu Yang dibentuk dengan cara dipotong ataupun dipahat sesuai dengan bentuk yang diinginkan Yang kedua adalah material tidak solid Yaitu material yang berupa lembaran ataupun serat Yang dibentuk dengan cara digunting sesuai dengan bentuk yang diinginkan Dianyam ataupun direkatkan dengan bantuan lem Tahapan selanjutnya adalah proses perakitan Proses perakitan dilakukan apabila produk yang dihasilkan terdiri atas beberapa bagian Proses perakitan dapat memanfaatkan bahan pendukung seperti lem, paku, benang, dan tali Tahapan terakhir adalah finishing Finishing dilakukan sebagai tahapan terakhir sebelum produk yang dihasilkan dimasukkan ke dalam kemasan Finishing dapat berupa penghalusan dan pelapisan permukaan Penghalusan yang dilakukan diantaranya penghalusan permukaan kayu dengan amplas Ataupun menghilangkan lem yang tersisa pada permukaan produk Finishing juga dapat dilakukan dengan pelapisan permukaan ataupun perwarnaan Agar produk hiasannya yang dihasilkan lebih awet dan lebih menarik Terima kasih telah menonton!